Jamah Rehmat Mullah, inilah Allah gambarkan penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia saat ini. Mereka menyesal, kenapa dulu aku bukan termasuk orang-orang yang sentiasa bersodakho? Kenapa dulu aku bukan orang-orang yang solek? Target mereka adalah ingin bersodakho dan ingin menjadi orang solek. Kul huwa Allah ahad, Allah usqamad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yaqullamu bukuwaan ahad. Al-Fatihah Ashaidu an la ilaha illa Allah wahidahu la shariqa lah. Wa ashaidu anna muhammadan abduh wa rasuluhu la nabiya ma'adha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala adhyana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal lezhin amal uttaku Allah wa kuatukati. Wa la kemutun ila wa antum muslimun. Ya ayyuhal lezhin amal uttaku Allah wa kuatukati. Yuslih lakum a'amalakum wa yawfir lakum dunubakum. Wa mayyuti'illah wa rasuluhu la faquatfaza fawzan azimah. Hadirin ma'asyran muslimin jemaah jum'ah rahimah kumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Pada kesempatan hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih curahkan ni'mat kepada kita. Dari mulai ni'mat iman wal islam. Ni'mat sihat wal afiah. Hingga ni'mat kesempatan pada hari ini. Allah berikan kesempatan kepada kita. Untuk menghadiri sholat jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah jum'ah kita hari ini. Ibadah yang terbaik dibandingkan ibadah jum'ah yang telah lalu. Dan mudah-mudahan ibadah jum'ah kita kali ini juga. Sebagai ibadah pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaubin kiamah. Kemudian sholawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita. Nabi Muhammad SAW berserta keluarga beliau, sahabatnya, hingga kita umatnya yang senang tiasa. Istiqobah menjalankan risalah yang beliau sampaikan. Dan yang senang tiasa bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senang tiasa dicurahkan rahmat dan senang tiasa. Mendapatkan syafaan beliau nanti di yaubin kiamah. Amin. Ya Rabbul Alam. Melalui tupat yang mulia ini juga, senang tiasa khotib berwasiat pada diri khotib pribadi. Marilah, senang tiasa kita tingkatkan iman dan taqwa kita. Karena sesungguhnya, iman dan taqwa adalah modal kita untuk senang tiasa menghadap Allah Azza wa Jawa. Agar kita nanti selamat dunia akhirat. Bekal kita yang terbaik adalah bekal taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah bekal taqwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kedudukannya. Sering kita mendengar ketika seseorang menyesal atas usaha yang ia geluti atau ia jalani kemudian bangkut. Sering pula kita mendengar ketika seseorang menginginkan suatu cita-cita yang akan ia capai. Namun gagal lalu ia menyesal. Namun ketahuilah para hadirin yang dimuliakan Allah. Harus kita waspadai. Yaitu penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia. Lalu dia menyesal. Lalu dia berdoa. Lalu dia merengik. Memohon kepada Allah Azza wa Jawa. Rabbi lawla akhurtani ila ajalim korib. Allah subhanahu wa ta'ala. Gambarkan. Ceritakan. Bahkan jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Munafikun. Infadkanlah harta yang kalian miliki. Yang telah Allah nugerahkan kepada kalian. Sebelum ajal menjemput salah seorang di antara kalian. Kemudian mereka berdoa. Memohon kepada Allah. Merengik kepada Allah. Menyesal akan kematiannya. Penyesalan mereka. Rabbi lawla akhurtani ila ajalim korib. Ya Tuhanku. Mereka menyesal. Tundalah sejenak saja. Sesaat saja. Kematianku. Mereka memohon kepada Allah. Agar kematiannya ditunda. Sesaat saja. Satu jam kah. Satu hari kah. Satu minggu. Satu bulan. Bahkan satu tahun lagi. Agar apa? Mereka bersodakoh. Dan mereka menjadi orang-orang yang soleh. Jamah remak mubah. Inilah Allah gambarkan. Penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia saat ini. Mereka menyesal. Kenapa dulu? Aku bukan termasuk orang-orang yang sentiasa bersodakoh. Kenapa dulu aku bukan orang-orang yang soleh. Target mereka adalah ingin bersodakoh. Dan ingin menjadi orang soleh. Di padang masyar nanti hadirin rahimahumullah. Tidak ada naungan. Selain naungan Allah. Selain pertolongan Allah. Salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah adalah orang-orang yang sentiasa bersodakoh. Seorang laki-laki yang sentiasa bersodakoh. Yang kemudian dengan satu sodakohnya. Tangan kirinya tidak mengetahui. Apa yang ia keluarkan dari tangan kanannya. Di padang masyar nanti. Satu riayat menyebutkan bahwa 300 tahun kita dikumpulkan di sana. Satu persatu dihisap. Dari zaman Nabi Adam hingga manusia akhir zaman nanti. Dihisap satu persatu. Orang yang paling susah hisapnya. Lama hisapnya. Salah satunya adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Ditanya nanti dari mana ia dapatkan hartanya. Dan untuk apa ia belanjakan hartanya. Mumpung waktu yang sangat singkat ini. Waktu yang sangat sejenak. Bahkan sebentar saja kita di dunia. Kalau kita melakukan perjalanan. Maka dunia adalah res area kita. Sejenak sebentar tidak akan pernah lama. Kalau menurut standar Rasulullah. Hanya 63 tahun kita ada di dunia. Pandai-pandailah kita. Mengisi waktu-waktu hidup kita. Untuk senang tiasa berbuat kebaikan. Agar senang tiasa. Akhir hayat kita. Tidak menyesal seperti yang digambarkan oleh Allah. Orang yang telah meninggal menyesal. Menyesal bukan pengen harta yang banyak. Bukan menyesal rantaran. Tahta belum ia dapatkan. Bukan menyesal jabatan yang ia belum dapatkan. Bukan. Tapi menyesal ya Rabbi. Tundalah kematianku sebentar saja. Agar aku senang tiasa bersodakah. Kemampuan kita tidaklah sama. Yang kaya silakan bersodakah dengan harta yang ia miliki. Namun bagaimana dengan kita yang tidak memiliki harta. Rasulullah SAW pernah mengingatkan. Bahkan menghibur para orang-orang. Miskin dari kaum hajirin. Tak kala itu. Ya Rasulullah. Mereka bertanya. Bagaimana kami. Kami tidak memiliki harta kekayaan. Kami iri dengan kekayaan mereka. Yang tidak tiasa bersodakah dengan hartanya. Bukan iri dengan kekayaannya. Tapi iri dengan sodakonya. Maka kata Rasul. Engkau ucapkan tasbih. Subhanallah adalah sodakoh. Engkau ucapkan tahmin. Alhamdulillah adalah sodakoh. Engkau ucapkan takbir. Allahu Akbar adalah sodakoh. Oleh karena itu. Perbanyalah kita. Yang tidak memiliki harta yang banyak. Perbanyalah kita. Mengucapkan kalimat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. InsyaAllah. Menjadi hilang sodakoh. Bahkan di hadis lain. Kata Rasul. Orang yang senantiasa. Menyingkirkan duri saja di jalan. Yang mengganggu dari kaum muslimin. Maka juga dihitung sodakoh. Bahkan di hadis lain. Tabas semuka. Fi wajahi laka sodakoh. Senyum kalian. Terhadap saudara kalian. Sama muslim. Adalah sodakoh. Sulitkah kita bersudakoh. Senyum kepada saudara kita. Bermuka manislah. Terhadap mereka. Karena kita tidak tahu. Amalan kecil yang mana. Yang nanti kita mendapatkan. Rahmat dari Allah. Amalan kecil yang mana. Kita akan mendapatkan. Naungan. Nanti di yaumil kiamat. Bisa jadi. Amalan yang sekecil. Yang kita lakukan. InsyaAllah. Mendapatkan. Keberkahan. Dan rahmat dari Allah. Ma'asir muslimin. Rahimahumullah. Penyesalan yang kedua. Orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka menyesal. Rabbi. Lawla ahsortani ila ajalim korib. Ya Tuhan ku. Tundalah kematian ku. Sebentar saja. Sejenak saja. Agar aku. Wa aku minas solihi. Agar aku menjadi orang soleh. Apalah artinya. Memiliki kayaan yang banyak. Tapi tidak soleh. Na'udzubillah. Apalah artinya. Memiliki jabatan tinggi. Kalau tidak soleh. Targetnya lagi-lagi. Yaitu soleh. Orang-orang yang soleh. Yaitu orang-orang yang sedang tiasa. Melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam ayat lain. Dalam surah al-muminun. Hatta izha ja'al humal maut. Apabila ajal datang kepada seseorang. Di antara mereka. Kolarabbir je'un. Ya Tuhan ku. Kembalikan aku ke dunia lagi. Mereka meminta. Berdoa. Memohon. Merengek kepada Allah. Kolarabbir je'un. Ya Allah. Kembalikan aku lagi ke dunia. Untuk apa? Jabatan kah? Tidak. Harta kah? Juga tidak. Yang mereka minta adalah. Mereka meminta kembali kepada dunia lagi. Hidup lagi. Agar mereka melakukan amal soleh. Amal soleh. Yang dulu mereka tinggalkan. Untuk di dunia. Banyak orang yang mengabaikan. Dua nikmat. Kata Rasulullah. Nikmat sehat. Nikmat kesempatan. Banyak kesehatan. Yang kita telah lalaikan. Banyak kesempatan. Waktu luang. Yang kita abaikan. Kita lebih memilih. Bersantai-santai riah. Ketimbang kita bercapek-capek. Untuk mengejar akhirat. Inilah kesalahan kita. Kata Rasul. Berapa banyak orang yang mengabaikan. Dua nikmat. Yaitu nikmat sihat wal afia. Serta nikmat kesempatan. Marilah. Untuk senantiasa. Kita mengingat. Bahwasannya. Kematian senantiasa. Mengintai pada setiap pribadi kita. Oleh karena itu. Mumpung waktu yang Allah berikan. Mumpung masih ada waktu yang Allah berikan ini. Mari kita manfaatkan waktu. Untuk senantiasa. Beramal soleh. Insya Allah. Orang yang senantiasa. Beramal soleh. Berbuat baik. Apapun perbuatannya. Insya Allah. Selagi ada syariat dari Allah. Dan contoh dari Rasulullah. Insya Allah berlilai ibadah. A'kulu tawlihaza. Wa staghfiruli walamu. Walisa'idil muslimin. Fa staghfiru innamu wal gufurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil andiyari wal mursalim. Wa ala alihi wa ashabihi atma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad. Hadirin kaum muslimin yang pemuliakan Allah. Mari kita lihat. Dalam surat Al-Hasar Allah ingatkan kepada diri kita. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan ingatlah setiap diri. Perhatikanlah. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari esok. Iaitu hari akhirat. Dalam ayat ini Allah sebutkan. Allah perintahkan kepada kita orang-orang beriman. Ya ayuhal ladhina amanu tafullah. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Karena sesungguhnya taqwa adalah modal kita. Bekal kita. InsyaAllah menghadap Allah. Dengan khusmul khatimah. Kemudian yang kedua kata Allah. Hendaklah setiap kita. Pribadi kita. Senantiasa memperhatikan. Sudahkah kita mempersiapkan amal-amal. Bekal-bekal yang nanti kita bawa. Untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Sudahkah kita berbuat baik. Sudahkah kita menanfaatkan waktu luar kita. Untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan sampai kata Allah. Kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti ketika meninggal dunia. Menyesal akan kita. Terhadap diri kita. Menyesal atas. Ketika kita di dunia belum bersoda apa. Menyesal atas diri kita. Dulu di dunia. Bukan termasuk orang-orang yang soleh. Apapun perbuatan yang kita lakukan. Mari kita lakukan. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridhoh dan berokah dari Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Kemudian mereka Dan mereka berada di dalam neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa. Beribadah kepada Allah azza wa jari. Mengisi waktu-waktu ruang kita. Marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah. Di waktu yang singkat ini. Di waktu hanya sejenak ini. Mudah-mudahan Allah berikan umur kita. Termasuk umur yang panjang dan baik amalnya. Kata Rasulullah. Siapa manusia yang paling baik? Mereka adalah Wa ta'ala umuruhu. Mereka yang baik, yang panjang umurnya. Kemudian Manusia yang paling rugi, paling buruk siapa? Wa ta'ala umuruhu. Mereka yang panjang umurnya. Wa ta'ala umuruhu. Wa ta'ala umuruhu yang jelek, buruk amalnya. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Hadirin rahimahumullah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang tidak menyesal nanti. Menyesal atas kematian kita. Karena kita belum sempat bersodakoh. Dan belum sempat menjadi orang yang soleh. Amin ya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa. Menginfatkan harta kita di jalanan Allah. Dan termasuk orang yang soleh. Amin ya Rabbul Alamin. Mari kita bersawat pada Rasulullah SAW. Inna Allah wa walaikatahu yusalluhuna ala namin. Ia ayuhal lazina amanu sallu alaih wasallimu taslimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimhammad. Kama salliqa ala Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala alimhammad. Kama barokta ala Ibrahim. Wa ala 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 wa ala ala ibrahim. Innakah amin. Allahumma ghani. Lil muslimin al-muslimat. Wal-muminin al-mumbina at. Al-Ah draining. Rabbul Alimhammad. Rabbamo sallam anpusana wa illam taughfir lana. Wa tarhamnalan akoouna manal khoshireen. Rabbana la tizi ''ulubana bahdaysa hedayatana. Wahab lana min ladung STAR. Ma innaka anta al- Rabbana taqabbal minna innaka antaal sam況. Al-Fatihah Al-Fatihah